Pentingnya seorang muslim ini berhati-hati dalam mencari harta, dalam mencari rezeki. Kadang-kadang seseorang itu dia kena ingin mendapatkan rezeki, lupa dia aturan-aturan di dalam syariat Islam. Sehingga dilanggar semua aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting, manusia itu penting dia meyakini sifat tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya kalau dia sudah melakukan usaha apa saja, maka serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang akan memudahkan masalah rezekinya, masalah urusannya. Jangan sampai akibat masalah rezeki banyak hal-hal hukum-hukum Allah yang kita langgar. Dan ini subhanallah ya, banyak ikhwah-ikhwah yang ngaji, rajin ya. Ketika dia dalam ekonominya lapang, masya Allah ta'at terhadap aturan-aturan syariat Islam. Tetapi kalau sudah dalam sempit ekonominya, dia cari hilah jawaban. Oh kayaknya ini ada masalah khirap pada papa. Kayaknya ini, oh ustaz khirap dalam masa ini pada papa insya Allah. Sehingga dia banyak ya, kalau dia dalam masalah kesempitan, dia mencari masalah-masalah ulama yang membolehkan. Kenapa kenal omahnya iman? Imannya. Dia menganggap bahwasannya, ya, rejeki itu tidak akan datang kacur dengan cara-cara demikian. Ini menunjukkan omahnya ta'wah kalau orang tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wabarakullah wikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.